Sementara itu, Saudara Ruas Jalan Penghubung Kecamatan Kembayan, Kecamatan Jangkang, Kebupaten Sanggau mengalami kerusakan cukup parah. Ruas jalan ini berstatus Jalan Provinsi Kalimantan Barat. Beginilah kondisi ruas jalan akses penghubung wilayah Kecamatan Kembayan menuju Kecamatan Jangkang. Dominan ruas jalan ini hanya berupa hamparan tanah karena aspalnya sudah mengelupas dan sebagian belum beraspal. Anggota DPRD Kebupaten Sanggau, Iremias Marcellinus berharap Pemprov Kalbar menganggarkan dana lebih besar lagi. Mengingat dari ruas jalan sepanjang 52 km tersebut, sekitar 47 km yang mengalami kerusakan cukup parah. Menurut Iremias, tahun 2022 ini Pemprov Kalbar hanya menganggarkan 7 miliar lebih untuk ruas tersebut. Kondisi ini dinilai kurang dan belum bisa maksimal untuk mengatasi kerusakan pada ruas jalan tersebut, di mana ruas jalan tersebut cukup panjang. Yang pertama, masalah ruas jalan dari Balai Sebut menuju Kembayan atau Kembayan Balai Sebut. Pemenangnya Provinsi, kami berharap supaya jalan ini bisa ditingkatkan dan sekarang kita mendapatkan dana kurang lebih 7 miliar lebih. Jadi, kita berharap kepada Bapak Gubernur supaya tahun depan itu bisa ditingkatkan anggarannya karena ruasnya yang begitu panjang dan juga kalau menurut saya sebagai kondisi DPRD di wilayah sana, pas di wilayah daerah saya, Dapil saya, dan saya melihat bahwa 7 miliar itu cukup langsung untuk pemeliharaan saja. Akibat rusaknya ruas jalan tersebut, berbagai aktivitas masyarakat menjadi terganggu, diantaranya untuk memasarkan hasil pertanian dan pergubunan serta berbagai keperluan lainnya. Terima kasih.